Intro Halo, apa kabar anda semua? Senang sekali hari ini, hari Selasa 16 November ya. Kita bisa kembali bertemu kemarin seharian. Kita nggak muncul nih, mohon maaf. Karena memang ada jadwalnya nggak pas. Bung Roki ini kemarin kurang dari Poso ya, Bung Roki ya? Ya, saya mundur-mandir ke Poso dan memberi cerama di lima komunitas. Ada universitas, ada LSM, ada masyarakat penjaga Danau Tentena, penjaga Danau Poso, dan semuanya bagus sekali. Di daerah ada mindset yang menginginkan Indonesia ditumbuhkan secara hijau. Hijau bukan berarti hijau baju militer ya, karena di Poso itu bekas sekali. Jadi hijau lingkungannya. Dan masyarakat Poso masih ada dalam situasi kecemasan, ketegangan, karena dianggap itu adalah kota yang penuh kekerasan. Jadi saya datang ke situ untuk bercerama tentang kemanusiaan, tentang hak masyarakat ada terhadap lingkungan. Dan yang terutama adalah memberi semangat pada LBH-LBH di Sulawesi Tengah untuk terus menjadi advokat pejuang, bukan advokat yang berbayar demi membela yang bayar. Dan itu, saya gembira betul karena di situ kumpulan LSM, kumpulan peraktifis. Jadi, minta maaf pada netizen, karena ada kesalahan, bukan kesalahan sebetulnya, kerumitan jadwal. Sehingga kemarin banyak orang yang bertanya, kok kenapa enggak ada konten itu. Tapi sekaligus untuk menguji apakah FNN masih dirindukan apa enggak. Ternyata masih dirindukan. Begitu Anda sekarang enggak muncul orang, padahal ini chatting banyak sekali masuk ke saya nanyakan, ada apa ini? Enggak muncul, enggak ada apa-apa kan? Insya Allah enggak ada apa-apa, karena Bung Rokinya bisa ngezoom, saya tidak bisa. Gitu-gitulah jadwalnya, jadi akhirnya kita baru bisa pagi ini, baru bisa ngoprol. Oke, clear ya? Jadi Bung Rokinya walaupun ke Poso itu daerah hotspot, tetapi di sana justru membawa misi perdamaian dan misi damai juga, tidak hanya sama manusia, tapi terhadap lingkungan juga. Itu yang paling penting ya, Bung Rokinya. Oke, kita kembali ke lagi topik hangat dalam sehari ini. Kemarin ada dua topik nih, seenggaknya, dan saya kira menurut saya dua-duanya ini layak. Satu, kemarin yang gagalnya kembali, mediasi antara Pak Luhut dengan Haris Hazar. Kalau kali ini Pak Luhut yang datang, tapi giliran Haris Hazar yang berhalangan. Dan kedua adalah kasus, bukan kasus ya, ada berita terbaru bahwa Mahkamah Agung mengkorting ponis dari Habib Rizik, siap dan swept ke Masakit Uni dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Tapi yang menjadi menarik adalah dasar pertimbangannya kenapa tetap dihukum, karena katanya meskipun tidak terbukti membuat keonaran, itu di kekacauan di tengah masyarakat, tapi membuat kekacauan di media sosial. Ini tafsir yang menarik. Oke, kita mulai dari Haris Hazar dengan Pak Luhut dulu. Jadi terlihat ada semacam saling kirim sinyal di antara polisi dan Pak Luhut sebetulnya. Kalau Haris Hazar dia datang pada pertemuan pertama Pak Luhut, justru yang nggak datang. Jadi mungkin sekarang Haris juga jengkel kenapa kalau kami dipaksa-paksa untuk datang sementara yang punya kuasa itu boleh mangkir. Tapi ini bukan soal kesengajaan. Mungkin Pak Luhut sibuk karena kasusnya kan bertumpuk sekarang bukan segera dengan Haris dan Patia, tapi juga dengan Prodem, dengan Iwan Sumpre. Ya, dan itu sebetulnya lebih heboh karena melaporkan langsung ke polisi dan polisi minta supaya belum diterima laporannya karena dianggap mesti bikin permohonan dulu. Ini juga nggak jahit. Karena Prodem itu adalah representasi dari suara publik yang tidak diucapkan oleh pihak lain oleh Partai Politi karena itu Prodem melalui Iwan Sumpre mengambil alih isu itu. Jadi urgensinya mestinya pikiran Prodem itu tentang keterlibatan Erick Thohir dan Pak Luhut di dalam bisnis PCR itu yang harus ditindaklanjuti oleh polisi. Itu sebetulnya. Tapi kita tahu bahwa polisi tentu akan cari semacam modus. Modus dalam arti bagus ya. mode of negotiation, kira-kira begitu. Supaya nama Pak Luhut tidak setiap hari ada di media masa, kira-kira begitu kan. Karena nanti Pak Luhut sebagai Menteri akan mengalami kesibukan luar biasa karena semua orang, semua kelompok bersiap untuk mensomasi atau melaporkan Pak Luhut. Itu nanti akan terganggu kegiatan dia sebagai Menteri Utama dan Menteri satu-satunya yang dipercaya Pak Jokowi. Saya mau disempat satu-satunya karena memang itu datanya semua hal ada di pundak Pak Luhut sebetulnya. Jadi sekali lagi kita melihat ada upaya supaya tidak berlanjut sebetulnya. Tetapi juga agak susah karena soal Pak Haris dan Pak Luhut itu jadi isu dunia. Karena isu lingkungan itu adalah isu dunia. Di situ kesulitannya Pak Luhut nanti itu. Karena mungkin sekali akan ada tekanan supaya berdamai atau jangan diteruskan. Tapi ya enggak mungkin kalau itu jadi konsumsi pers internasional, jadi pembicaraan Green Party sedumia, itu berarti akan berlanjut problem itu. Tingkat internasional pertama. Tapi saya kira sebagai jenderal tempur, Pak Luhut pasti paham. Dia tidak bisa mungkin memenangkan semua pertempuran. Dia harus memilih pertempuran mana yang harus dihadapi dan pertempuran mana yang bisa menjadi hidup mati. Saya kira justru PCR ini yang jauh lebih serius. Karena saya juga tidak menduga. Jujur saya juga agak kaget. Mengapa tiba-tiba kasus ini betul-betul menggerakkan semua komponen, bahkan termasuk dari elemen di dalam pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Saya nyebutnya karena yang ngomong kan baser. Dan baser ini kan pasti ada kakak pembinaannya. Dan kalau kakak pembinaannya ini berarti ada persoalan internal di kabinet Pak Jokowi. Begitu ya, Bung Roki? Ya, saya melihat PDIP semangat betul buat mendorong diam-diam kasus PCR ini. Itu ada dua hal tentu. Atau ada pembagian bisnis yang tidak sempurna di dalam kabinet sendiri dan bagian PDIP mungkin kurang. Ini dugaan hipotetik saja. Karena agak lucu kalau PDIP tiba-tiba galak soal itu. Atau memang PDIP merasa dia mewakili Wong Cili dan Wong Cili itu tahu banyak penderitaan rakyat dan yang kebuka sekarang yang biasanya disebut dalam hukum kasus yang kemudian jadi selebrasi. Tapi PDIP juga mesti ingat selain PCR, dia juga PDIP bertanggung jawab untuk kasus-kasus lain yang menyangkut dirinya sendiri. Soal harun masiku, soal korupsi, soal badan bansos juga. Jadi jangan jadikan PCR ini semacam tuker tambah headline doang. Karena tetap orang ingat PDIP juga banyak masalah. Jadi PDIP harus jujur. Apakah ini sekedar tuker tambah atau betul-betul PDIP ingin membongkar seluruh kasus yang juga melibatkan dirinya di soal-soal lain selain PCR yang numpuk di KPK, yang di dalamnya ada banyak toko PDIP. Saya kira itu supaya fair, supaya jujur. Ini akan sangat menarik, saya kira. Soal PCR ini sudah seperti kita prediksi, tidak akan berhenti dalam satu, dua pekan, bahkan bisa bulan, bisa tahun. Jadi kalau dalam media ini bukan disebutnya one day story, bukan. Ini jadi running story. Running issue gitu ya. Jadi harus jadi running issue dan harus didempetkan terus dengan seluruh proses kebijakan yang manipulatif di istana. Kan PCR ini kemudian membuka seluruh borok yang ada di situ tentang cara mengendalikan rakyat, cara mengendalikan oposisi. Kan di situ intinya kan. Bahkan Habib Rizik bagian dari politik PCR sebetulnya kan. Yang kalau kita hubungkan itu di belakangnya ada politik pengendalian issue melalui issue COVID ini. Dan yang pertama kali kena justru Habib Rizik. Jadi ini pasti jadi kaos selebras, jadi kasus yang jadi running issue sampai dengan mungkin sampai orang menunggu endgame. Kira-kira begitu. Prediksinya. Dan ini mungkin nanti kita akan mencatat sebagai sejarah sebagai PCR gates gitu ya. Nah itu. Sebaiknya mulai kita sebut aja itu. Perus musimulai ini ada PCR gate. Supaya betul-betul jadi momentum bagi dunia hukum, dunia politik, dan terutama dunia aktivis bahwa PCR gate ini bisa menghasilkan penjatuhan pemaksulan presiden. Saya bayangkan karena istilah gate itu juga istilah yang selalu berujung pada pemaksulan presiden. Water gate, segala macam. Bulog gate. Bulog gate. Jangan terlalu dilurus-luruskan. Nanti betul-betul terjadi dan kita kaget. Wah ternyata hanya dengan kasus PCR nggak perlu lagi ada pemilu. Karena langsung pemilu dipercepat. Ya. Nah kita sebagai orang media, saya kira ini bacaan kita ya. Saya kira kalau kita bisa sedikit memberikan advice kepada Pak Luhut, ini saya kira fokus pertemuran mesti ke sini. Ke soal ke PCR ini. Kalau dengan kasus Aris Azhar itu, meskipun Pak Luhut sejak awal call tinggi, karena kemarin menyebutkan bahwa sampai berjumpa di persidangan, kan kita bisa juga menangkap statement dari Bumas Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa kita akan memaksimalkan ini mediasi. Nah ini kan bisa jadi emergency exit lah gitu, supaya Pak Luhut bisa smooth keluar dari sini. Jadi kasusnya nggak berlanjut tanpa kehilangan muka, tanpa losing face gitu. Ingat bahwa PCR gate itu jauh lebih besar kayak implikasi politiknya. Mungkin itu di belakang kalkulasi dari Polda Metro Jaya bahwa gelombang pelaporan ke Polda soal PCR ini akan berlanjut dan itu menyitah SDM di situ. Jadi kira-kira begitu ya udah. Toh tetap subjeknya Pak Luhut kan. Dikondisikan agar supaya berdamai di soal Papua, tapi kalau soal PCR nggak mungkin gitu. Karena ini satu rakyat yang mengintai situ. Bagi rakyat juga mungkin terlalu sumir ya. Buat membaca apa sih sebetulnya problem di problem Haris dan Pak Luhut soal Papua itu. Nah masyarakat internasional tahu itu. Jadi biarkan ini berlanjut di dalam skala global, tapi yang skala lokal PCR ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Karena ini laporan masyarakat melalui Iwan Sumule, melalui Prodem, dan itu bahkan Iwan Sumule itu adalah masih pengurus aktif Gerindra. Jadi sebetulnya kaitan-kaitan ini mesti diterangkan bahwa Iwan Sumule bukan sekedar Prodem. Dia justru sebut aja pasang badan reputasi dia di Gerindra. Jadi betul-betul Prodem ini menyuruhkan hati rakyat dan saya kira Gerindra juga akan backup karena ini hati murani rakyat. Bukan ada urusan politik. Kira-kira begitu ya. Oke. Ya, ya, ya. Kita pindah ke asas Habib Rizik Siap. Jadi kalau ini kan kira-kira begini. Kalau ini di vonis 2 tahun dan kelihatannya mereka akan mengajukan ada upaya terakhir kan namanya yang disebut peninjauan kembali ya. Bung Roki ya. Di luar itu ada upaya-upaya politik disebut garasi, amnesi, abolisi, dan sebagainya. Tapi rasanya nggak mungkin lah Habib Rizik Siap mau minta ampun gitu kan. Nggak mungkin minta pengampunan pada Presiden Jokowi. Jadi meninjauan kembali. Tapi yang kita sorotnya itu tadi. Keliatannya memang hak, terutama para penegak akum akan kesulitan membuat, apa, memberikan justifikasi. Karena tiba-tiba saja, meskipun katanya kalau keputusan hakim itu bisa jadi jurisprudensi, tapi ada keonaran di media masa, media sosial. Ini yang saya kira, ini tafsir yang terlampau jauh gitu ya. Dan kemudian apalagi kita tadi singgung, kemudian akun-akunnya itu kalau kita periksa lagi yang disebut menjadi dasar dakwan dari Jaksa itu banyak akun-akun yang agak jelas, itu akun-akun baru gitu. Ya karena itu, mesti jelas itu definisi hukumnya. Keonaran apa? Oh, bukan keonaran publik. Hanya keonaran di media sosial. Jadi keonaran di cyberspace. Harus lebih spesifik lagi, keonaran di cyberspace yang bagian cyberspace mana? Kan onarnya itu di cyberspace yang dikelolah oleh buzzer. Jadi keonaran di kalangan buzzer. Nah itu konyolnya kan, pemerintah mendengar keonaran di kalangan buzzer. Padahal kita tahu keonaran buzzer itu disponsori pemerintah. Jadi bagaimana? Nah, Habib Rizik logikanya bagus selalu untuk melihat itu. Bukan Habib Rizik saja, seluruh orang yang berakal sehat tahu bahwa ini keonaran yang di-create. Atau state induced keonaran. Kira-kira begitu kan? Nah, kasus ini sebetulnya yang nanti akan kalau dia dipaksa-paksakan, kan dia berlanjut pada kilometer 50, atau kilometer 50 keonaran juga. Sehingga harus dianggap dianggap nggak terlalu penting, itu bukan keonaran. Itu adalah betul-betul pelanggaran hak sasi manusia. Jadi sekali lagi, kasus Habib Rizik ini menimbulkan semacam dugaan keras bahwa ini kekuasaan, cari-cari cara untuk lolos dari tatapan pemerintah itu nggak mungkin. Nah, orang semacam Habib Rizik, dia tegak lurus dengan pikirannya dan dengan hati yakinannya bahwa dia dikriminalisasi. Dan seluruh dunia menganggap ini akan jadi beban dalam banyak negosiasi internasional soal politik dan HAM. Kan catatan-catatan dunia tetap soal kilometer 50 itu adalah beban Presiden Jokowi yang justru menambah kasus pelanggaran HAM. Jadi, saya kira itu intinya. Jangan sekedar dianggap wah ini hanya karena keonaran, bukan keonaran, ini ada desain kok. Apalagi kalau kita bisa buka seluruh, atau dimungkinkan kita membuka segala macam situs intelijen yang sangat mungkin diperlihatkan peta keonaran yang didesain dari sebuah tempat di Jakarta Selatan. Nah, kita penting. Ini sebagai orang media, saya kira kita penting menjelaskan. Kalau pro-kontra di media itu sebenarnya ada, namanya disebutnya itu polemik gitu ya. Tapi polemik ini tradisi para intelektual bertukar gagasan gitu ya. Zaman dulu Bung Karno berpikir surat-surat menyurat Bung Karno misalnya diskusi dengan para tokoh-tokoh Islam dan sebagainya itu sebagai polemik. Dan itu mencerdaskan bangsa. Tapi yang terjadi sekarang ini bukan polemik, tapi membuli. Kalau ini membuat dungu bangsa gitu ya. Ada bahasa Anda ya. Bukan membuat cerdas bangsa. Memang kan dari awal disiapkan satu pasukan pembuli yang mengintai semua potensi kemunculan kembali Habib Rizik. Jadi kita lihat genealoginya dari awal. Mulai dari kasus pergi ke Arab dan didramatisir nanti berbahaya kalau kembali segala macam. Jadi paket yang gagal sebetulnya, jalan pikiran yang gagal sekarang sekedar dikambing hitamkan pada keonaran. Ini gila ini cara berfikir seperti itu. Saya ingin lihat nanti betul-betul kasus Habib Rizik ini yunto kasus kilometer 50 itu jadi pelajaran kita supaya kita tidak ulang. Nah supaya dia jadi pelajaran dia mesti dibuka sebagai pelajaran. Mesti dijadikan betul-betul dianalisis. Jangan sekedar ditutup atau disonggok dengan pengurangan dua tahun. Saya kira Habib Rizik nggak peduli tunggu dua-tua dihukum sumur hidup atau dihukum matipun. Kita dengar terus ucapan Habib Rizik melalui sahabat-sahabatnya. Dia nggak peduli karena dia ingin kejujuran itu diterapkan itu. Jadi kita hilangkan dulu lah itu stigma ini radikal. Nggak, ini soal pelanggaran dan hak Habib Rizik untuk memperoleh pemulihan sempurna. Karena dari awal headline itu diarahkan kok Habib Rizik mau langgar undang kesehatan membaloi segala macam. Nah sekarang terbukti bahwa memang nggak ada soal Habib Rizik ngaku dia sehat. Kenapa? Ya karena dia bisa memilih untuk tidak mau divaksin. Tapi karena dipaksa-paksa divaksin maka dia bukan divaksin di PCR maka dia mungkin anggap nggak saya berhak untuk menentukan pilihan kesehatan saya sendiri. Yang sekarang kemudian terhubung lagi bahwa PCR itu ternyata adalah bisnis. Jadi Habib Rizik korban bisnis pertama kira-kira begitu legal reasoning saya. Ya, 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 ya. Kejam sekali rupanya ya. Oke. Baik. Terima kasih Bung Roky dan kita pastikan bahwa Bung Roky juga dalam kondisi sehat walafiat tidak perlu di PCR baik akal maupun fisiknya. Salam akal sehat buat netizen sesemesta. Sesemesta. Betul. Oke. Makasih Bung. Bye. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.